Mirsa geram dengan banyaknya aduan masyarakat tentang peredaran obat terlarang di Kabupaten Cianjur, gerakan anti narkoba, menggerebek warung, penjual obat keras dan terlarang, jenis eksimer dan tramadol. Dari hasil penggerebekan, didapat ratusan butir pil obat keras siap jual dan ratusan ribu uang hasil penjualan. Gerakan anti narkoba langsung menggerebek sebuah warung kopi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kota, Kabupaten Cianjur. Setelah dilakukan penggeledahan, alhasil puluhan butir obat-obatan terlarang seperti tramadol dan eksimer siap jual di pajang di etalase warung. Menurut pengakuan para penjual, ia hanya digaji 200 ribu perharinya dari hasil penjualan obat-obatan terlarang. Selain itu, mereka mengaku dari jaringan Aceh penjual obat terlarang yang sengaja disebar di beberapa titik di wilayah Cianjur. Ketua Granat TPC Cianjur, Fan Panugraha menjelaskan, pihaknya bergerak karena adanya surat aduan dari warga banyaknya peredaran obat keras dan terlarang yang dijual di sejumlah warung yang berkedok jual kopi seduh. Pihaknya langsung bergerak di salah satu warung kopi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kota, dan didapati dua penjaga warung yang akan melayani dua pelanggannya. Saya sebagai Ketua Granat merasa terhubah untuk berbuat sesuatu yang mudah-mudahan seluruh stakeholder di Kabupaten Cianjur bisa melek, bisa bekerjasama untuk memberantas peredaran narkoba, walaupun tidak mungkin. Selain di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kota, Granat Cianjur juga menggerebek warung kopi di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, dan didapati puluhan butir obat eksimer dan tramadol siap jual, beserta uang ratusan ribu hasil penjualan. Tiga orang penjual obat keras dan terlarang beserta barang bukti obat tramadol dan eksimer langsung diserahkan ke unit narkoba Mapores Cianjur untuk segera ditindaklanjuti secara hukum.